Kalo ini anaknya Indonesia aja Gembrot kan? Gembrot Gak gembrot banget sih Masih gembrotan si Rafathar dulu waktu bayi Dulu? Kok ya? Lebih gemuk dari ini? Ini keakhirnya berapa? 3 hapil 3,1 kurang dikit Coba dicobak Coba dicobak Rafathar 3,6 Duh Rayanza, Rafathar main di dek Rayanza Dor 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 Oh dia gak suka Nau Whak Lu rencana punya ان punya berapa angan? Duh berapa aja sih dikasih Aku suka sebel �u dia pake ade Ade kira pake ade dong Kan mau punya anak lagi ya kan ? Kalo ade itu kan paling kecil Apakah�� Rakang ini? Panggak aja Ray Oh Ray Ray Rayanza Ray Ray Yanzah Jadi kamu juga pake ade Kalo pake ade tuh kesannya dia nanti gak menjadi paling kecil Dia tuh orang suka salah nih kalau nama-nama, kalau raya nja, raya nja gitu Rapatar, 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 si rapi, rapi, raya nja, rapatar, si rapi, rapatar, si rapi, rapatar, raya nja Lo kayaknya pengen punya anak lagi ya? Lo punya anak banyak, pengen? Gini, bukan pengen kan, karena emang gue juga sama kayak lo gak ditargetin gitu kan Ya jadi-jadi aja gitu kan, punya anak-punya anak aja gitu Cuman kan kalau kita sesar kan gak bisa Banyak-banyak Ya palingan gue bisa satu lagi gitu kalau menurut dokter Tapi kan sekarang gue gender Gender Masa sih lo gender, gue gak percaya Kayaknya lo udah nikah tapi lo diam-diam kali Kayaknya lo ungkap disini di biar Enggak, biar rating gue bagus Lu sekarang pacarnya siapa? Katanya lo pacaran sama bos Batu Barat atau bos Batu Nisan Gak salah Gak salah Gue pacarannya sama bos Batu Aki Gak salah Itu kalian yang nongkrongnya di Blok N Ya gak apa-apa ya kalau misalnya emang bertanggung jawab kan Nah itu paling penting, bertanggung jawab sayang, bener Bener, bener Bener Lo hebat ya, tetep single parent gini tapi shooting terus Berarti kan per bulan lo harus mengeluarin duit banyak dong buat anak-anak Gak salah ya, lo mau bantu gue Ya gue sih bisa-bisa aja bantu Gak sih ini sebulan buat anak-anak Anak 4 Sekolah mahal mahal Sekarang kan ada yang belum sekolah Nanti kalau udah sekolah Udah udah sekolah semua Udah sekolah semua Terus bayar rumah lo bayar Lu masih ngicil gak sih tuh rumah sebenernya Ngicil dong ma Masa gue gak nyicil Berarti nyicilan rumah Tajur banget gue nganyi Nyicilan rumah Anak-anak Belum kebutuhan lo Aduh berat ya mau jadi suamiku ya Lu adek-ade lu Lu adek-ade lu Lu adek-ade lu Tercocok udah takut sama gue Adek-ade lu, bingung adek-ade gue sama gue Adek-ade lu ada Berapa adek lu? Ada 4 Oh banyak banget Ada adek-ade gue Tapi yang ikut gue 3 Oh iya, kurang satu dong gue mikir Yang ikut gue 1, gak yang ikut gue 3 Berarti lu kalau nyari suami maaf nih karena lu banyak anak itu harus yang udah mapan lu sih. Tapi gue tuh gak pernah pengen sesuatu dari laki-laki gitu. Karena gue tidak mau menggantungkan hidup gue di laki-laki gitu loh. Jadi kalaupun dia itu orang kaya atau orang mampu ya itu nilai plus buat gue. Karena lu tau gue kan gimana ya. Gue tuh orangnya gak, gimana ya gue gak ngerti gimana caranya memanfaatkan laki-laki gitu. Gue gak ngerti ya. Karena udah gue gak pers. Iya ya karena lu biasa begitu. Karena gue harus dengan cinta. Harus dengan cinta. Kalau lu gak cinta gak bisa? Gak bisa. Tapi gue juga gak mungkin cinta sama yang gak mampu juga sih. Kalau yang mampu banget maksudnya susah juga. Karena kan realistis maksudnya kan realistis. Bukannya apa gue bisa begini. Masa gue dapet laki-laki yang gak bisa apa-apa. Kan ya pasti kan laki-laki harus lebih dari perempuan gitu. Jadi misalnya kalau lu menikah lu harusnya lebih tambah bahagia. Bukan tambah susah gitu kan. Sudah gak kamu ajakin nanti-nanti aku ke toilet dulu bentar ya. Jadi aku nyusul. Beneran disini. Ya begitu kalau syuting. Enggak. Enak ya syuting di rumah ya. Enak ya. Eh kita ngelindihin yuk ya di rumah kamu yuk. Rumah kamu kan gede banget nih. Aduh udah gak gede-gede banget sih. Sus, Sus. Yuk kita jalan-jalan ya kan. Iya 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 iya. Ini rumah kamu yang baru dibangun yang sebelah situ ya. Yang di ujung. Ini mah yang lama. Ini piala boleh dipinjam satu gak sih? Buat gue pajangan di rumah gitu ya. Boleh. Boleh. Lu gantikan lu gitu. Lu ganti itu namanya ya kan. Selin. Hei Asmara Tersilai. Hei Asmara Tersilai. Hei Asmara Tersilai. Hei Asmara Tersilai. Gimana saya mendapatkan kamu. Asmara Tersilai. Aku. Coba menariknya. Coba tangan lu lah. Oh dia emang ramah. Ini lu emang ramah. Tapi emang garis lu secara jodoh ini sama-sama. Oh gitu jadi? Beneran. Coba maaf. 3 menit. Oh iya. Bisa. Apa? Nanti lu akan mendapatkan jodoh lagi. Siapa? Gak tau nih. Kira-kira udah jalan suka ngorong. Serius. Serius aku bisa lihat. Kira-kira coba. Lu gini. Tutup. Buka. Lu tuh penurut ya. Lu pikir tuh gue. Ngobrol-ngobrol sama Celine. Tentang dia sekarang gimana menjanda. Tentang dia bagaimana kehidupannya. Tapi aku sukses banget ya dari zaman dulu. Kan lu waktu. Tapi aku dulu pernah rasanya Celine. Bener-bener. Tapi untungnya gue kan. Kenapa lu digodain gitu. Dari dulunya dia udah playboy. Enggak. Lu kan dia dulu itu ikutan pemilihan majalah. Oh satu sama majalah sama kamu. Dia tuh jadi ininya. Aku tuh dulu yang catwalk gitu loh. Nah entang lu. Eh dengerin. Oh berarti dulu gue 4 tahun. Aku tuh catwalk-catwalk itu yang model-model yang topnya. Aku Betran Ontolin. Dua Andika Arifin Putra. Tapi kamu paling penek kan? Dua Andika. Terus tuh ngeliat peserta. Wah ini cantik nih gitu. Kayaknya ini udah jadi artis deh gitu. Target ya. Gua lagi targetin gitu ya. Ya ditargetin namanya juga lah. Dia targetnya banyak tapi. Iya bener. Tapi kan gue waktu itu masih bocah banget. Ya masih bocah banget. Bocah banget. Ya 2006. Umur berapa gue ya? Berapa belas tahun. Aku jadi artis top 2006. Dia masih kayak. Dia udah jadi bintang tambung. Gue masih baru mau menanjak gitu ya. Terus lu digodain dia apa gimana gitu? Siapa lu di sms gimana? Eh emang lu sms gue? Kakak ya waktu itu. Nah dan dulu gak bener. Cuman hanya suka melihat aja gitu. Jadi kan kita sering ketemu juga kan. Terus di shooting-shooting terus sering ketemu gitu kan. Nah terus kan biasa dia kan suka. Kalo gitu pencicilan. Pencicilan. Ya memang pencicilan. Tapi kan lu kan juga kan kalo di komen-komen netizen gitu. Lu kan banyak hatersnya dulu kan. Dia bilang gak tanya lu. Beginilah, begitulah. Sampai sekarang gak ada aja gak komen-komen? Lu kuat sih. Lu berarti kayak Nagita juga sabar sebenernya ya orangnya. Iya tapi kalo ke netizen ya sabar gue. Sama suami gak? Kalo ke suami ya gue gak sesabar gigilah. Nah gak tau siapa. Gak maksudnya gue gak tau. Gini suka baca-baca komen kan. Gue sekarang udah enggak. Kalo dulu iya. Kalo dulu iya. Pusing. Jadi kalo udah ada yang banyak yang gak. Misalnya ada beberapa yang gue liat nyakitin. Udah lebih baik gak usah gue baca gitu. Iya bener. Tapi kalo misalnya itu men-support gue dan membangun gue ya. Gue seneng gitu kan. Gue seneng gitu kan. Memangnya kan seneng ya kalo digituin ya. Apapun ya. Kita lagi capek apa segala macem. Ya tapi gimana ya kan. Kita kan kerja di dunia entertain. Yang kadang-kadang kita tuh harus apa ya. Kalo netizen tuh sukanya itu. Yang memancing mereka nonton itu gitu ya. Kita harus bisa melakukan. Ini kan panggung sandiwara. Ya gini. 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 Cuman kadang-kadang kan kita tidak bisa membuat semua orang. Seneng dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Gue kan acting playboy. Acting. Acting doang ya. Maksudnya kan gak semua. Dia mah gak pernah gak pernah. Gak pernah ngagarin calon. Gue mah baik banget. Masya Allah. Iya bener. Gini tuh gampar loh maksudnya. Selin. Kamu jawabin cepet ya. Ya oke. 3, 2, 1. Cepet banget ya. Mengenang masa lalu atau jalan ke masa depan. Jalan ke masa depan. Tapi lu masa gak mau kenang-kenang sih masa lalu. Masa lalu itu bukan buat dikenang tapi untuk dijadikan pembelajaran. Oh aduh cakep. Kita tuh gak bisa mau hidup di masa lalu itu gak akan membuat kita jauh lebih baik untuk ke depannya gitu. Setuju. Itu kalau kita mempelajari baru bisa membuat kita jauh lebih baik ke depannya. Setuju. Pada dasarnya semua orang membuat kesalahan. Gak ada manusia yang sempurna ya kan. Sebaik baik apapun manusia pasti ada salahnya. Tapi gimana caranya kita mau berubah untuk menjadi versi kita yang lebih baik. Setuju. Ustazah sekarang kan. Enggak juga sih. Ya Alhamdulillah kan belajar. Orang kan belajar jadi lebih baik bukan gue. Menikah dengan orang yang baru atau menikah rujuk dengan yang lama? Gue yang jawab. Ya masih ada perasaan sebenernya. Gue ngikut aja. Ya gue jawab. Ya gue pastinya mencari yang baru gitu. Tapi lu tadi. Kalo misalnya terus sekarang gini. Mau jadi gue yang jawab ya. Ya bener. Gak mau lu oke. Enggak. Maksud gue gini. Kalo bisa gak itu ngapain bisa gitu kan. Bener. Pasti ada sesuatu hal yang mungkin ya gue juga gak menunjuk dia salah semua. Dua-duanya pasti ada kesalahan. Karena it's always takes two to thank you. Pasti ada kekurangan gue, ada kesalahan gue gitu. Setuju. Setuju banget Beth. Sendiri atau berdua? Berdua lah. Kan kita hidup manusia itu gak mungkin sendiri. Tapi lu masih sendiri sekarang? Enggak. Lu ada pacar? Ada yang deket-deket mana? Pacar tapi ada pacar. Pacar? Tidak. Kalau di kamera kan. Kayaknya lu gantin Penny Rose deh coba ini. Anak atau karir? Hah? Anak atau karir? Anak. Kok gak karir? Lu gimana nanti? Kasih makan anak lu kalo lu gak berkarir. Tadinya gue pengen jawab begitu kan ya karir. Cuman kan gue kan gak selamanya harus. Cuman lu jawab karir? Karir. Ah? Lu gak tau diri anak yang gak diurusin. Gak ngetijir kan gitu. Serta salah kan? Ya bukan. Iya lu sekarang kan bener tau milih anak. Karirnya berkarir buat siapa? Ya anak gue. Nah gitu jawabannya. Ya pinter juga lu ya. Lu katanya suka sama Marcel. Marcel atau Ariel? Aduh. Kok lu pusing sih Marcel Marien. Jelas mending Ariel lah. Pake aduh lagi. Ariel sama Marcel. Ya Marcel lah. Enggak lu gimana? Lu ngeliat gak? Coba lu buka deh mata lu. Lu pasti pilih Marcel kan? Iya. Iya kan? Coba lu liat. Marcel lu tau mas. Auranya. Karismatiknya. Ya kan suaranya yang paling bagus ya Marcel lah. Dari Stephen William ke Marcel. Naik rambut. Naik dari mana sih Celine? Jengkol atau pete? Jengkol. Kok suka jengkol? Jengkol enak. Suka? Suka. Pete juga suka. Tapi gua ngeliat lu pas ulang tahun kan lu ke WA gue. Ah dateng ah ke acara ulang tahun gue. Gua bilang. Ah cuman kan gua takut keramaian kan disana kan. Maksudnya. Bener. Terus gua ngeliat IG story lu. Lu diangkat di panggung sama Ariel. Dinyanyiin lagu. Mungkin di lanang si. Kita akan bertemu lagi. Jadi kapan ketemuannya? Ya gua aturin ya. Hahaha. Bor. Ini ada yang mau ketemuan. Hahaha. Terima kasih telah menonton!